Intro Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang kita sebut saja Mira. Saat itu dia sedang membantu memundurkan mobil karena mobil mereka berpapasan dengan mobil lain di jalan yang sempit. Di tempat lain terlihat seorang wanita pengantar kopi yang merangkap jabatan sebagai penjual apem. Kita sebut saja namanya Ichi, yang mana saat itu dia tengah kabur dari seorang pelanggan yang maunya cuma gratisan. Ichi pun sempat berpapasan dengan Mira. Karena kesal apemnya belum dibayar, disini Ichi pun melampiaskannya dengan ngomel-ngomel gak karuan. Mira dan sutradara yang bernama Hasan ini pun melanjutkan perjalanan. Saat di mobil, Mira sempat ditelepon kakaknya yang bernama Mona. Namun karena sinyal jelek, telpon mereka pun terputus. Maklum saja karena saat ini Mira berada di desa terpencil. Dan rencananya akan melakukan syuting di tempat yang masih agak jauh dari sana. Karena diketahui, Mira ini ternyata adalah seorang artis ibu kota. Karena merasa lapar, Hasan pun mengajak Mira untuk singgah di sebuah warung sup ayam. Sembari menunggu pesanannya, Hasan pun rebahan untuk melepas lelah. Sementara Mira pergi mencari sinyal karena dia ingin kembali menelpon kakaknya. Sesaat kemudian, Hasan dihampiri pria tua bernama Pak Sugi yang tak lain adalah pemilik warung tersebut. Saat itu Pak Sugi meminta bantuan kepada Hasan untuk mengangkat karung yang berada di kudang. Karena katanya saat itu encoknya sedang kumat. Hasan yang merasa kasihan pun berbaik hati dan pergi untuk membantunya. Terlebih saat itu Pak Sugi mengatakan akan memberikan sup secara gratis sebagai imbalannya. Sementara itu, Mira yang telah berhasil mendapat sinyal pun langsung menelpon kakaknya. Saat itu dia memberi kabar bahwa dirinya sedang beristirahat di sebuah warung sup. Dan tak lama lagi akan sampai di tempat tujuan. Kembali pada Hasan yang mulai memindahkan karung sesuai permintaan Pak Sugi. Namun tanpa diduga. Bersamaan dengan itu, Mira yang baru kembali pun merasa heran karena tidak mendapati si Hasan di tempat tadi. Lantas Mira pun langsung mencari Hasan. Lalu saat dia mendekati kudang, dia pun mendengar suara gedebruk dari dalam kudang. Lalu Mira pun berniat untuk segera melarikan diri. Namun sialnya saat itu dia dihadang oleh si Blackie yang sudah ngebaguk di hadapannya. Alhasil saat itu Pak Sugi pun langsung membius Mira. Malam harinya, Mira pun tersadar dan sudah terkurung di sebuah kandang besi yang ternyata itu adalah kandang milik si Blackie. Lalu sesaat kemudian Pak Sugi pun datang menghampiri Mira dan menyuruh Mira untuk mengganti pakaiannya dengan baju dinas yang sudah dia persiapkan. Setelah itu Pak Sugi menghidangkan kue untuk Mira yang terdapat tiga lilin di atasnya. Yang ternyata tiga lilin itu adalah tanda bahwa Mira adalah wanita ketiga yang mengalami hal yang sama. Mengetahui itu sontak saja Mira pun kaget. Dia pun berpikir bahwa nasibnya pasti akan sama seperti dua wanita sebelumnya. Bersamaan dengan itu, untuk menciptakan suasana yang romantis Pak Sugi pun menunjukkan suara emasnya di hadapan Mira dengan menyanyikan sebuah lagu ciptaannya sendiri. Namun saat itu Mira tak sengaja batuk karena dia tersedak makanan. Mendengar itu Pak Sugi pun langsung marah dan mematikan musiknya. Karena dia menganggap bahwa Mira mengejek suaranya. Pak Sugi pun langsung mendorong Mira dan mencekiknya. Lalu setelah itu dia pun akhirnya memperkaus Mira. Setelah saat itu Pak Sugi pun terus menerus memperkaus Mira setiap hari. Hingga bisa kita lihat. Saking seringnya diperkaus Mira pun sampai kesulitan berjalan. Bahkan saat Mira mengatakan bahwa dirinya sedang sakit pun Pak Sugi tak terima. Dia pun malah menyiksa Mira karena tak mau melayaninya. 10 hari pun berlalu. Mona sebagai kakak tentu saja sangat cemas karena sudah 10 hari dia tidak mendapat kabar dari sang adik. Mona pun mendatangi daerah di mana terakhir kali sang adik mengabarinya. Kemudian dia pun mendatangi Kapolsek setempat. Namun sialnya karena Mona tak punya bukti kehilangan adiknya polisi berambut transparan ini pun tidak menanggapi laporan tersebut. Karena polisi tak mau membantunya akhirnya Mona pun melakukan pencarian seorang diri. Dia pun bertanya ke beberapa tempat untuk mencari keberadaan warung sup. Di mana tempat itulah yang disebutkan Mira saat terakhir kali menghubunginya. Dan hingga pada akhirnya dia pun menemukan tempat itu. Setelah bertemu dengan Pak Sugi, Mona pun memperlihatkan foto Mira dan menanyakannya. Apakah Pak Sugi pernah melihat wanita tersebut? Melihat itu sontak saja Pak Sugi pun kaget. Namun saat itu tentu saja dia berkata bahwa dia tidak pernah melihatnya. Akan tetapi wajah Pak Sugi terlihat selangat selinguk dan hal itu membuat Mona merasa curiga. Namun meski begitu, Mona pun tak bisa menuduhnya begitu saja dan akhirnya dia pun meninggalkan tempat itu. Namun saat di perjalanan dia sempat bertanya pada seorang wanita yang tak lain adalah Ichi si pengantar kopi. Saat itu Mona pun memperlihatkan foto Mira pada Ichi. Dan saat itu pula Ichi pun menjawab bahwa dia pernah bertemu dengan Mira di dekat warung sup tersebut. Mendengar itu Mona pun semakin yakin dengan kecurigaannya dan akhirnya dia pun kembali melapor ke Kaposek. Dan sesaat kemudian Mona pun kembali ke tempat tersebut dengan ditemani dua orang polisi. Namun sialnya setelah menggeledah tempat itu mereka tidak menemukan siapapun. Setelah kepergian Mona dan dua polisi itu, Pak Sugi langsung menghampiri Mira yang ternyata disembunyikan di dalam mesin penggiling. Dirasa sudah dicurigai, dengan kejamnya Pak Sugi pun melenyapkan Mira dengan cara menggilingnya hidup-hidup. Namun tak sampai di situ. Beberapa hari kemudian Pak Sugi kembali bertemu dengan Mona yang tentu saja masih mencari keberadaan Mira. Di sana Pak Sugi bertanya pada Mona, apakah adiknya memakai kalung berliontin hati? Karena baru-baru ini dia menemukan kalung tersebut di sekitar rumahnya. Mendengar itu Mona pun mengiakannya, lalu dia pun beranjak ke rumah Pak Sugi untuk memastikan apakah benar itu kalung adiknya. Akan tetapi, ternyata itu semua adalah jebakan Pak Sugi agar Mona datang ke rumahnya. Dan akhirnya Mona pun disekap. Di sana Pak Sugi pun memberitahu Mona bahwa dia telah menghabisi adiknya. Mendengar itu, sontak saja Mona pun merasa sedih dan berteriak histeris. Di sisi lain, salah satu polisi mendapat laporan bahwa ada sebuah mobil yang terbengkalai di suatu tempat yang tak lain itu adalah mobil Mona. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Ichih yang kebetulan ada di sana. Ichih mengatakan bahwa dia sempat melihat Mona yang berada di desa. Mendengar itu, Pak Polisi pun mulai mendatangi mobil Mona. Dan menurut kesaksian warga di sana, beberapa hari lalu mereka melihat seorang pria paruhubaya yang meletakkan mobilnya begitu saja di sana. Di sini diketahui bahwa ternyata Pak Sugi sengaja meninggalkan mobil Mona di sana setelah dia menyekap Mona di rumahnya. Hal itu dia lakukan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Kembali pada Mona yang saat itu diberitahu oleh Pak Sugi bahwa sebentar lagi dia akan memandikannya karena Pak Sugi akan memperkaosnya. Lalu ketika Pak Sugi akan pergi, tanpa dia sadari ternyata Mona telah berhasil melepaskan semua ikatannya. Dia pun mengambil sebuah paku lalu menyerang Pak Sugi. Namun sayangnya paku tersebut hanya mengenai tangan Pak Sugi dan Pak Sugi pun langsung menghajar Mona. Malam harinya, setelah berbagai temuan yang mencurigakan Pak Polisi pun mendatangi rumah Pak Sugi. Dan benar saja, sesaat kemudian Pak Polisi pun menemukan Mona yang sudah terikat dan terkurung dalam gudang. Lalu tiba-tiba... Pak Polisi pun meninggoy saat itu juga karena dia tidak sempat mengambil pistolnya. Melihat itu, Mona pun keluar dari gudang dan mengunci Pak Sugi di dalam. Lalu ketika Pak Sugi berhasil keluar dan mencari keberadaan Mona, Mona yang saat itu bersembunyi pun menyelinap kembali ke gudang untuk mengambil pistol Pak Polisi. Beberapa saat kemudian, Pak Sugi pun kembali ke gudang karena dia yakin Mona pasti masih berada di sekitar rumahnya. Dan di tengah pencarian, Mona pun keluar dari semak belukar dan langsung menembak Pak Sugi. Akan tetapi, karena belum berpengalaman, tembakannya pun meleset dan Pak Sugi pun berhasil menendang pistol tersebut hingga terlepas. Namun dengan cepat, Mona pun kembali mengambil pistol tersebut. Dan kali ini, akhirnya dia pun berhasil melumpuhkan Pak Sugi. Melihat Pak Sugi sekarat, Mona pun bertanya pada Pak Sugi di mana dia menyimpan jasad adiknya. Lantas Pak Sugi pun menjawab bahwa dia telah menggiling adiknya hingga tak tersisa. Mendengar itu, sontak saja Mona pun menggila dan menembaki Pak Sugi hingga meninggoy. Lalu di akhir film, terlihat Mona yang sedang diintrogasi. Dan diketahui, ternyata Mona telah menggiling jasad Pak Sugi seperti yang Pak Sugi lakukan pada adiknya. Lalu setelah itu, film pun selesai. Selanjutnya, film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.